Halo semuanya selamat malam kembali lagi dengan saya Cecilia disini dan saya disini bikin video untuk spesial untuk seseorang ya nanti untuk siapa saya bikin video ini jadi pokoknya ini spesial sekali di dalam video kali ini saya akan cerita tentang satu kakak kakak dorang karena ada hari esok adalah bukan hari esok tapi hari ini ya hari ini adalah hari yang sangat spesial sekali untuk saya punya kakak kakak dong semua secara khusus ada satu orang dan video ini spesial untuk dia sebenarnya dan seperti yang saya lihat saya ada di satu kamar ini ini apa pepetan ini adalah tingkatnya tempat tidur saya harusnya ada satu lagi di atas ini tempat tidur tapi karena orangnya belum ada jadi kosong saja dan saya setinggal di asrama putri memiliki kampusnya saya kampus gereja kampus SDP DKI dia punya gereja DKI di tanah petua saya rasa senang ada disini oke yang paling lagi video ini spesial tentang satu kakak kakak jadi apa yang bisa saya bilang ya tentang satu kakak dorang seorang itu lebih dari seorang kakak buat sali kayak orang tua juga buat sali gitu jadi sap kakak itu ada banyak bandung semua laki-laki di sap kakak kandung itu ada dua orang yang tua sekarang ini itu namanya Tening dan yang nomor dua namanya Lewi yang nomor dua nih itu yang hari ini adalah hari spesialnya dan ada satu kakak dua orang lagi satu namanya Tera dan yang satu lagi namanya Joshua jadi dong lempat ini sangat penting sekali untuk saya karena dari saya kecil tuh dong selalu hadir dalam satu hidup gitu gitu jadi waktu saya kecil kan kita hidup sendiri dong terakhirnya bapak dan sap kakak kan ini dong selalu jadi sosok yang seperti itu dalam satu hidup jadi apa waktu saya kecil kan lahir yang saya tahu saya cuma punya kakak ini gitu jadi semua yang saya mau tuh saya melihat ke dorang terutama waktu masa-masa bermain dulu jadi saya mau mainan apa ke lereng ke karet ke atau apa tuh saya selalu melihat ke arah dorang karena Edun selalu yang bantu saya untuk itu kemudian ya sap kakak-kakak nih dong selalu kasih pengalaman yang menarik sekali yang sampai saat ini saya selalu bersyukur karena saya punya pengalaman itu dari dorang jadi sap kakak-kakak nih dong suka berburu kadang-kadang tuh suka menginap di hutang tuh berhari-hari begitu tidak sampai berminggu-minggu cuma berhari-hari dan saya dengan sapu sepupu sepupu perempuan yang lain itu ikut sap kakak untuk pergi berburu di hutan dan biasanya itu pergi berburu untuk makan daging begitu di hutan jadi itu hasil buruan itu babi, rusa, tikus tanah, lau-lau kayak ini itu paling banyak itu biasa makan di hutan begitu jadi pas di pinggir kali begitu bekarakan terus isi di bambu dengan kasbi dengan petatas dengan keladi semua baru makan gitu jadi selama kita di hutan tuh kita makan dari apa yang disediakan di hutan kita bakas bi dari kebun dari pisan dari kebun sayur sama daging terus kita makan satu cerita yang paling menarik itu kalau anjing gonggong binatan itu kakakak semua lari kejar itu binatang itu hewan buruan yang anjing lagi gonggong itu baru kita ini dikasih biar tinggal sedikit kadang tuh bikin takut juga suara gonggong anjing gonggong sejauh sekali terus dan juga sejauh sekali di hutan belantara itu ya gugup juga gitu takut ada setang lah suanggi lah hantu lah segala macam binatang halus lah apalah begitu datang untuk ini bawa kita orang begitu jadi kira-kira seperti itu terus kalau malam saya suka takut sekali jadi apalagi tidur macam cuma di tenda begitu saja itu bikin takut sekali karena kayak semua itu gelap terus cuma kita yang tumpul api saja yang menyala begitu di hutan itu jadi kayak macam ada perasaan takut itu macam nanti orang dari jauh dong lihat lagi bagaimana lagi begitu ya itu sab kakak dong terus sab kakak nih dorang itu yang ngajar saya membaca begitu jadi itu cuma pakai obor saja dengan berita saja di rumah tapi dong ngajar saya membaca dan setiap pagi itu selalu jajar ditunggu api dengan pesan di atas sini barah api untuk makan baru pergi mandi terus pergi sekolah karena dulu waktu saya SD dan sab kakakak itu belum kayak sekarang dikebar begitu yang sudah ada jalan raya beraspal begitu dulu kita tuh kayak jalan setapek saja begitu besar gitu jadi kayak sekolah tuh jalan kaki kayak sekolah tidak pakai sepatu lagi terus kaki topi dah sih terada rok seragam putu merah begitu saya langsung pergi ke sekolah terus kalau kekali baru tidak mandi rumah kalau mau mandi pagi ke sekolah harus kekali jadi tidak ada jam itu patokan dari cahaya matahari saja jadi kalau kekali pagi itu cuci muka saja makanya di sekolah tuh pasti ada guru-guru dan sukacet begitu siapa yang mandi pagi dan siapa yang tidak karena semua mandi dikali jadi ya kita waktu tau tau siapa yang mandi siapa yang cuci muka akhirnya ada yang dapat pukul karena ketahuan cuci muka jadi saya selalu dan sab kakakak ada orang gitu dan karena dulu semua laki-laki jadi apa yang lumayan saya juga main jadi sampai habis itu aku datang dia dari sokoren ke dalam marhumah ditinggal dengan saya baru saya ada teman perempuan saya dengan mama sama nene dan tete sama-sama itu baru saya ada teman perempuan tapi selama itu tuh saya cuma dengan sab kakak-kakak ada orang ini saja dan sab kakakak ini sudah seperti mengganti orang tua buat saya dong betul-betul mengganti sosok bapak yang tidak ada buat saya dan saya bersyukur sekali karena punya dorang begitu dalam saya punya hidup apapun yang saya perlukan saya selalu melihat kayak dorang begitu dorang itu saya punya harapan harapan untuk bisa terus berjuang sampai ada sebagaimana saat ini begitu dan ini selama sekali begitu kalau sab kakak yang nomor 2 itu sana sih suka ketemu dia tapi yang tua nih kira-kira 15 tahun belum ketemu lagi bukan karena tidak mau atau saling menjawab atau apa cuma waktu saja yang tidak tepat dan sab kakak juga karena sudah menikah sudah berkeluarga tentu saja fokus lebih kayak dia punya keluarga dan akhirnya sulit juga untuk ketemu kira-kira ini jadi kalau saya kakak yang nomor 2 kalau saya kekebar saya masih selalu ketemu dia dan dia selalu masih sama pribadi yang sama begitu kakak lain masih suka berburu ya masih seperti dulu lah begitu dan saya tidak tahu apa yang orang lain nilai tentang saya punya kakak-kakak tapi kakak-kakak adalah kakak-kakak terbaik yang saya temui dalam saya pelihidup dong laki-laki yang paling sayang sama dong aku adik-adik sudah yang pernah saya temui dalam saya pelihidup jadi kakak Lewi kakak Lewiku yang tersayang selamat ulang tahun sisil untuk kakak yang nomor 2 bapaknya Panju selamat ulang tahun kiranya berkat Tuhan selalu melimpa untuk kakak di usia yang baru ini kalau tahun lalu itu menyanyi ya buat kakak tapi kali ini ya sudah kata-kata saja dan saya mau bilang terima kasih ya karena kakak selalu kuat untuk keluarga kakak selalu berusaha jadi contoh dan teladan yang baik untuk saya pokoknya di usia yang baru ini terus andalkan Tuhan Yesus terus sayang sama keluarga terus setia dalam tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan ingat kepercayaan dari Tuhan itu tolong dipakai dengan baik untuk melayani orang lain tapi semua itu harus untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan dengan demikian Tuhan sendiri akan memberikan berkat-berkatnya di dalam kehidupan kita terus jadi anak yang baik juga buat mama dalam masa tua jadi adik yang baik untuk kakak kini Ivar yang baik untuk kakak Esther dan Om yang baik untuk Fani dan Bapak yang baik untuk Fancu terus tetap jadi kakak yang baik untuk sah kakak yang terbaik sepanjang masa kakakku sesama marga pokoknya senang sudah punya kakak dalam hidup kakak harus tetap umur panjang harus tetap umur panjang kiranya Tuhan kasih kakak umur panjang kesehatan selalu hikmat untuk tak bisa kuat menjalani hidup penyak-penyak dunia ini selamat ulang tahun kekal tchau 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 selamat menikmati